Bicara KPK, Febri Diansyah menanggapi pernyataan Pemprov Papua yang menyebut kehadiran pegawai KPK di Hotel Borobudur justru menunjukkan ketidakpercayaan dan menimbulkan rasa takut dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Febri Diansyah meminta seluruh pemerintah daerah tak khawatir jika melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan aturan. Ia menambahkan kehadiran pegawai KPK di Hotel Borobudur saat itu untuk melakukan cross-check informasi dari masyarakat terkait indikasi korupsi. Febri menegaskan KPK sangat mendukung pembangunan yang dilakukan, khususnya di Papua. Ia menyebut pembangunan harus dilakukan agar masyarakat merasakan manfaat dari anggaran yang ada. Sekiranya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, kalau memang tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tidak melakukan tindak pidana korupsi, semestinya tidak perlu khawatir. Karena KPK pasti hanya akan memproses orang-orang atau pejabat-pejabat yang benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa kami sebut benar-benar? Karena KPK hanya bisa memproses berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi ini sekaligus juga perlu kami sampaikan pada seluruh pemerintah daerah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau selama menjalankan dan membelanjakan atau merencanakan anggaran itu secara benar, tidak ada suap di sana, tidak ada penyimpangan, tidak ada tindak pidana korupsi, pasti KPK tidak akan memproses hal tersebut. Yang KPK lakukan adalah ketika kami memperoleh informasi dari masyarakat, misalnya KPK melakukan cross-check. Kenapa itu perlu dilakukan? Untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi atau tidak terjadi tindak pidana korupsi. Nah proses itu yang perlu kami lakukan ketika kami mendapat informasi dari masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir kalau tidak melakukan korupsi, tidak perlu khawatir justru pembangunan harus ditingkatkan. Dan khusus untuk Papua, KPK sangat mendukung pembangunan dilakukan di Papua agar masyarakat di Papua mendapatkan manfaat dari anggaran yang ada.